Ketika lini belakang timnas Indonesia masih menjadi perhatian serius bagi pelatih Shin Taeyong, nama Damian Van Dijk muncul sebagai jawaban yang sangat diharapkan. Pemuda berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk Telstar U21 di Belanda, meskipun berposisi asli sebagai back tengah, memiliki potensi besar untuk dioptimalkan di posisi back kanan. Kehadiran pengagum Virgil Van Dijk ini diharapkan bisa memperkokoh jantung pertahanan Garuda. Optimisme untuk pertahanan Indonesia Damian Van Dijk bukanlah pemain yang hanya mengandalkan kemampuan teknis semata, tetapi juga memiliki semangat dan keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia. Bersama Jai Idzes, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong, Damian dapat menjadikan lini belakang Indonesia semakin tangguh dan mewah. Peran back kanan yang andal sangat krusial, terutama mengingat Indonesia akan segera berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Komunikasi dengan PSSI Dalam sebuah wawancara di akun Youtube Yusanugraha, Damian Van Dijk mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengenai keinginannya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Tahun lalu saya sudah bicara dengan Pak Hamdam Hamedan beberapa kali. Saya juga pernah meeting dengan pemain-pemain lain juga dan dengan pemain-pemain yang sekarang. Saya tidak tahu boleh bilang nama pemainnya atau tidak, tapi lebih baik tidak kubilang, kata Damian. Tak hanya berbicara, Hamdam Hamedan dan timnya bahkan pernah langsung datang ke klubnya, untuk melihat kemampuan Damian secara langsung. Mereka juga pernah datang ke klubku melihat aku latihan, imbuhnya. Meski demikian, hingga saat ini, proses naturalisasi tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti, meskipun Damian sudah sangat bersemangat untuk beraksi di depan pendukung timnas Indonesia. Harapan dan Keyakinan Damian Damian Van Dijk tetap optimis dan penuh keyakinan bahwa di bawah asuhan Shin Taeyong, ia bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Aku berharap mereka akan datang lagi untuk melihat dan melihat beberapa pertandinganku. Aku yakin 100% mereka akan antusias denganku dan akan memulai proses naturalisasiku, ujarnya. Pemuda kelahiran 19 Maret 2004 ini sangat yakin bahwa bermain untuk Indonesia bukan hanya akan meningkatkan kualitas permainannya, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia. Aku pikir Indonesia bisa membantuku untuk menjadi pemain yang lebih baik. Aku juga berpikir bisa membantu permainan timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi, pungkas Damian, menanti proses naturalisasi. Tidak ada alasan bagi PSSI untuk menunda-nunda proses naturalisasi Damian Van Dijk. Dengan bakat dan keinginan kuat yang dimilikinya, Damian bisa menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia di masa depan. Jika proses ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin Damian akan segera merumput di lapangan bersama Garuda, memperkuat pertahanan, dan membawa timnas Indonesia menuju kejayaan di kancah internasional. Mari kita dukung langkah Damian Van Dijk dan berharap proses naturalisasinya bisa segera terrealisasi. Dengan begitu, timnas Indonesia akan semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan di kompetisi mendatang.